KALATSA BPBD Kalatsa BPBD, Anggit Herman Wadi menyebutkan, pengawasan Kawah Bromo dengan CCTV sebetulnya sudah disusun sejak tahun 2015 silam. Namun baru bisa terrealisasi saat ini, keberadaan kamera pengawas di titik tersebut, sangat penting dilakukan, untuk memantau perkembangan kebencanaan di kawasan setempat, wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sendiri, juga mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Probolinggo. Ada dua kecamatan yang berbatasan langsung dengan areal Taman Nasional ini, yakni Kecamatan Sumber dan Sukapura. Jika Gunung Bromo erupsi atau mengeluarkan material vulkanik, kawasan Probolinggo termasuk daerah rawan bencana pertama, mulai dari hujan abu, ataupun paparan belerang, seperti yang terjadi pada erupsi sebelumnya. Kondisi promo saat ini bisa? Kondisi saat ini, kondisi aman Pak. Jadi, kalau kita ingin melihat langsung promo, itu sudah kita bisa melihat di siaran live-nya, karena kita sudah launching sebuah aplikasi yang bisa memantau kondisi promo setiap saat. Pemasangan CCTV, BPBD Kabupaten Probolinggo ini pun tak semudah membalikkan tangan. Proses panjang dengan pemilik milayah, yakni Balai Besar TNBTS, cukup menyita waktu. Dalam hal performa, CCTV ini cukup bisa diandalkan. Memiliki kemampuan zoom in sampai 35 kali, anti-fugging atau anti-kabut, bisa berputar 360 derajat dan 90 tilt up and down. Anggit menyatakan, alat ini beroperasi 24 jam penuh dengan sambungan internet ke ruang kontrol di kantor BPBD Kabupaten Probolinggo. Melalui pemasangan CCTV di Gunung Bromo ini juga diharapkan BPBD Kabupaten Probolinggo bisa segera sigap bertindak ketika terjadi peristiwa bencana di wilayah tersebut. Dibarengi dengan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kebijakan seperti PVMBG dan Balai Besar TNBTS. Pengawasan Gunung semacam ini. Pertama kali dilakukan BPBD di Jawa Tidur. Tim Museu TV menginfokan. Terima kasih.